Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis. Penerapan konsep dunia terbuka atau yang dikenal dengan Open World merupakan salah satu konsep permainan yang menawarkan para player dengan kesan game yang bebas tanpa tercakup batasan saat bermain. Ya, seperti yang dirangkum dalam beberapa situs game, bisa disimpulkan, Grand Theft Auto seri ketiga yang dirilis pada tahun 2001 menjadikannya sebagai standar untuk game-game berjenis Open World. Nah, dengan kepopuleran disajikan game GTA, maka tak heran banyak juga para gamers yang gemar dengan game-game bernuansa Open World. Oleh karena itu, dalam video ini, Sista Seis sudah merangkum beberapa game Android Open World yang cukup fresh di tahun 2022 dan bisa dimainkan secara offline. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa menikmati tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke, langsung saja berikut 10 game Android Open World of Fine terbaik 2022 versi Sista Seis. Dragon Quest Builder Game yang pertama ini merupakan sebuah game portingan dari kansal dan PC yang mengangkat genre RPG dan Open World. Dibesut oleh Square Enix, game ini menyajikan konsep permainan layaknya Minecraft dengan konsep game block. Menampilkan sebuah game RPG yang seru yang dibangun dengan lokasi dunia terbuka dan cerita yang cukup baik. Player akan diajak untuk menjeljahi dunia yang terbuat dari balok, di mana nantinya kalian bisa membangun, membuat, dan menyelesaikan tugas utamanya yaitu mengalahkan Dragon Lord atau Boss Akhir. Kalian bisa memahami serangkaian kisah dalam gamenya dengan beberapa cutscene dan juga dialog dengan para NPC. Mekanisme gameplaynya tidak jauh berbeda-beda atau mirip seperti dalam game Minecraft dengan perspektif sudut panang orang ketiga. Nah, di versi mobile-nya ini, kalian juga akan disuguhkan dengan sajian game yang lebih komplit di mana kontrol, fitur, serta DLC-nya bisa kalian nikmati nantinya. Ya, bisa disimpulkan, game ini merupakan versi Minecraft dari Square Enix yang rasanya cukup terbaik dan menampilkan game open world yang khas dan bergaya klasik yang ciamik. Delivery Food Osaka Delivery Food Osaka merupakan game simulasi dan open world yang cocok banget buat kalian yang mau mencoba bereksplorasi di negara Jepang. Merasakan kehidupan di Osaka, kalian di gamenya akan berperan sebagai seorang pemuda yang berkerja menjadi sebagai kurir. Kalian akan ditugaskan untuk mengirim-ngirimkan makanan di kota yang cukup luas, yaitu Osaka. Dengan konsep game dunia terbuka kembali, kalian bisa berjalan-jalan saat menyelesaikan misi atau juga mengendarai sebuah kenaraan seperti sepeda dan mobil. Fitur yang ditawarkan game ini terbilang cukup realistik dan wajib kalian nikmati. Contohnya, seperti 100% lokasi 1 banding 1, kota yang disajikan, environment foto realistik, wilayah asli Osaka, sistem cuaca yang nyata, banyak hal tersemunyi, dan lain-lain. Ya, dengan konsep simulasi open world yang baik, disertai dunia yang nyata, game ini cocok bagi kalian yang ingin bertrapal untuk berjelajah di kota indah Jepang. OWRC Open World Racing Merupakan sebuah game berkualitas kembali, namun game yang ketiga ini menampilkan game open world dengan sebuah kendaraan. Berlatar di pulau Hawaii yang ekspensif dan bisa kalian jelajahi sebebas mungkin, dalam game-nya peharakan diajak menjadi pebalap di pulau ini dan ditugaskan mengikuti berbagai balapannya yang cukup banyak dan panjang. Mulai dari berbalap di dalam kota, hutan, bukit, atau pegunungan dapat kalian rasakan saat bermain. Hal kerennya, seperti bisa dilihat, game ini tampil dengan kualitas yang sangat tinggi yang dilengkapi dengan mobil-mobil supercar sekeren, disertai NKRN Mining Minimalist, namun terkesan sangat sempurna untuk dipandang. Untuk mekanik kontrolnya cukup sederhana, kalian pastinya sudah cukup paham dan tidak terlalu ribat. Nah, disajikan kembali berbagai fitur yang bisa dicoba, contohnya lokasi open world 10x10 km, grafis yang sangat tinggi, kendaraan lalu lintas AI yang baik, dukungan gamepad, dan lain-lain. Ya, secara keseluruhan, akhirnya, kini Android kedatangan kembali sebuah game racing open world berkualitas untuk dirasakan. Becycle Pinsa Delivery Merupakan kembali sebuah game open world, game yang keempat ini cukup mirip-mirip seperti game tadi yang dimana player akan diajak untuk berperan menjadi seorang kurir menggunakan sebuah sepeda. Berlatar di kota bernama Soda21, kalian akan ditugaskan untuk mengantar-ngantarkan berbagai barang dalam ratusan misi dengan menggunakan sebuah sepeda. Mulai dari melakukan misi mengantarkan pizza, meredakan sebuah ledakan TNT, memulangkan pet, hingga kejaran-kejaran dengan helikopter akan kalian merasakan. Meski terkesan sederhana, namun sajian gameplay yang ditawarkannya dibangun dengan cukup baik dan sempurna untuk sekelas game di Android. Player harus mengguayai sepeda secepat mungkin karena setiap misi juga memiliki batasan waktu yang harus dicapai. Seiring bermain, nantinya kalian juga dapat meningkatkan sepeda serta sang karakter agar dapat melaju lebih kuat dan cepat. Overall, dengan konsep game simulasi open world yang baik serta gameplay yang bebas, game sepeda delivery ini juga cukup worth it dan seru untuk dimainkan. Ration Village Simulator 3D Merupakan sebuah game open world bertema simulasi kehidupan, yang seperti bisa kalian tebak, game ini membawa latar di sebuah pedesaan di negeri beruang putih yaitu Rusia. Dibangun dengan game engine Unity, game simulasi ini akan mengajakmu untuk berperan menjadi seorang pemuda desa yang bebas bermain di sebuah lokasi open world. Dalam permainannya, PR bebas untuk melakukan apa saja, seperti berjelajah dengan mobil, bekerja, hingga menikmati beragam fitur unik lainnya. Konsep permainannya, hadir dengan gaya sudut orang pertama, disertai kontrol gameplay yang cukup notabene yang dibuat dengan sangat baik dan pas untuk dikenalikan. Untuk tampilan visual grafisnya, hadir dengan gaya kartun 3 dimensi yang rasanya cukup pas lah untuk sebuah game live simulasi yang ringan. Yang jadilah pemuda desa yang baik dan rasa kenalan nuansa kental dari kultur Rusia di dalam game ini. Go To Car Driving For Go To Car Driving For merupakan sequel game offline dari studio bernama Villaret yang menghadirkan game open world dengan konsep yang unik dan menarik. Dengan gaya perspektif TPS ala-ala seperti game GTA, kalian di game ini akan mengikuti kisah seorang pria yang hidupnya dipenuhi dengan situasi-situasi unik di mana kalian harus menyelamatkan hewan, mengendari beragam kenaraan, menggunakan jetpack, dan lain-lain. Cukup meripelayaknya game open world GTA, kalian pun pastinya sudah cukup paham dengan mekanisme gameplaynya atau juga kalian bisa mengikuti teks objektif yang tertera untuk menyelesaikan setiap misi. Selain melakukan misinya, kalian juga bisa menikmati fitur dunia terbuka dengan cara bereksplorasi dengan menggunakan beragam alat transportasi seperti mobil, jetpack, helikopter, hingga sebuah pesawat besar. Untuk kontrol serta visualnya tampil dengan cukup baik kembali dan terlihat pas lah untuk sekelas game yang berukuran 100MB. Nah, karena game ini juga masih dalam tahap perliakses dan belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu nantinya kalian akan menjumpai beberapa glitch atau juga bug saat bermain. NOS New Nation NOS New Nation merupakan game racing open world kembali yang cukup seru dan bagus untuk dicoba. Seperti yang dilontarkan langsung dalam deskripsi Play Store-nya, game ini terinspirasi oleh game Prozel Horizon dari Microsoft yang menyajikan peta besar yang dioptimalkan untuk platform mobile dengan grafik yang bagus dan tinggi. Tidak ada tujuan utama yang harus diraih, game ini sepenuhnya membawa gameplay simulasi yang dimana player akan bermain untuk berkendara di jalan dan kota yang luas yang berisi dengan lalu-alang AI yang diciptakan dengan sangat baik. Dalam segi gameplay, game ini diciptakan dengan cukup baik dan nyaman, mulai dari fisika kendaraan, kontrol mekanik, hingga pengenalian mobil semua bisa terasakan dengan nyaman dan cukup sempurna. Ya, hanya saja meski game ini belum memiliki objektif yang serius untuk dimainkan, namun game ini juga terbilang sangat menjanjikan jika terus dikembangkan dan mendapatkan pembaruan. Han and Fight Merupakan sebuah game premium, game yang kedelapan ini adalah sebuah game RPG open world berperspektif, top-down view yang cukup seru dan berkualitas juga. Game ini berkisah tentang sang karakter yang dimana dirinya setelah terjebak dalam badai dan terdampar seorang diri di sebuah pulau antah-tah-berantah. Nah, kalian dalam gamenya akan memiliki tujuan akhir untuk pulang di mana kalian nantinya membutuhkan kapal. Dengan menyelesaikan tugas tidak seorang diri, kalian nantinya akan diberikan beberapa quest oleh para penduduk setempat. Cukup stonar seperti game RPG suruh Apple biasanya, boleh dari bereksplorasi, berjelajah, berburu, melawan para musuh akan menjadi gameplaynya. Nah, untuk visual serta kontrol game yang ditampilkannya dibangunin gaya low poly, disertai kontrol responsif yang baik untuk dikenalikan. Yang jadi siap ke kalian bertahan dan mencari jalan pulang dari kondisi berbahaya dalam game ini. Dear Simulator Modern World Dear Simulator merupakan sebuah game simulasi open world yang menempelkan tema permainan unik, konyol, aneh, dan bebas. Singkatnya, game ini merupakan permainan simulasi hewan yang dimana player akan memainkan seekor rusa dan bebas berkeliaran di sebuah kota berkonsep open world. Tidak ada objektif atau misi penting yang harus kalian lakukan atau raih, game ini sepenuhnya merupakan game hiburan yang sangat seru dan dipenuhi dengan berbagai fitur yang gak bakal bikin kalian bosan saat memainkannya. Kalian dapat berjalan-jalan, melakukan keonaran, bereksplorasi, dan masih banyak lagi. Sang rusa yang dimainkan pun diberi keahlian yang cukup konyol di mana nantinya kalian bisa menyerang, berubah menjadi kuat hingga menerapkan berbagai senjata api untuk melakukan peperangan eksplosif. Dengan konsepnya yang dibangun dengan unik, visual grafis, serta kontrol gameplaynya pun semua disajikan dengan cukup baik dan playable sekali. Overall, bagi kalian penikmat game aneh yang penuh dengan hiburan, pastinya game yang ke-9 ini harus kalian mainkan. Bad Simulator City Ride Nah, yang terakhir, Bad Simulator City Ride merupakan sebuah game simulasi kendaraan open world yang berkualitas yang menghadirkan game bertema kendaraan dan mengajak player untuk berperan sebagai seorang supir bus. Dalam permainannya, kalian akan diajak untuk menyelesaikan misi kampanye di mana kalian harus menjadi seorang supir bus aslinya yaitu mengantarkan-ngantarkan para penumpang. Di sebuah kota indah bernama Happensburg yang terinspirasi ala-ala Eropa, kalian dapat bereksplorasi, mengganti jalur trek yang ditentukan, serta menikmati berbagai lokasi environment yang disajikannya. Untuk kontrol gameplaynya dibangun dengan cukup pas dan sederhana, di mana kalian bisa melakukan gas, rem, berbelok, mencoba berbagai perspektif kamera, dan lain-lain. Nah, nantinya game ini juga menawarkan 10 bus berlisensi dari pabrikan ternama di dunia, di antaranya adalah Alexander Dennis, Bluebird, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, dan lain sebagainya. Ya, secara keseluruhan, game simulasi ini menawarkan gameplay open world yang sederhana namun terkesan kompleks untuk dirasakan. Oke, cukup sekian, itulah 10 game Android Open World of Latterbaik 2022 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami. Sub indo by broth3rmax